Hujan yang lama ditunggu masyarakat di musim kemarau saat ini, akhirnya turun di Kabupaten Serolangun. Namun hujan deras yang datang disertai angin kencang sempat menimbulkan kepanikan. Tenda-tenda yang terpasang di perkantoran bupati untuk memperingati hari kemerdekaan, berterbangan dan membuat besi-besi tenda patah. Selain itu hujan deras dan angin kencang juga membuat pohon-pohon yang berada di badan jalan ikut tumbang. Ada beberapa atap cucian mobil yang berada di kompleks perkantoran bupati Serolangun juga berterbangan. Selain itu robohnya sejumlah pohon juga membuat yang listrik PLN patah. Agaknya sebagian wilayah kota Serolangun sempat terjadi pemadaman listrik hingga lebih dari 6 jam. Untuk beberapa warga ada yang merelakan, tapi ada juga beberapa warga yang keberatan. Seperti misalnya pohon mangga, pohon sawit, itu keberatan. Padahal pohon sawit ataupun pohon kelapa itu pohon yang paling cepat tumbuh. Suria Abadi, Jampi TV